Kitab Yesaya, Pasal 63 Tuhan menghakimi umatnya Siapa yang akan datang dari Edom, dari kota Busra? Pakaiannya berwarna merah. Ia agung dalam pakaiannya. Ia berjalan dengan kuasanya yang besar. Ia berkata, Aku berkuasa menyelamatkan kamu dan aku mengatakan kebenaran. Mengapa engkau memakai pakaian semerah itu? Pakaiannya seperti pakaian orang yang berjalan di pohon anggur untuk membuat anggur. Ia menjawab, Aku berjalan di pengirikan anggur sendirian. Tidak ada orang yang menolong aku. Aku marah dan berjalan di atas buah anggur. Buah anggur memercik pada pakaianku. Jadi sekarang pakaianku kotor. Aku memilih waktu untuk menghukum umat. Sekarang waktunya telah datang bagiku, menyelamatkan dan melindungi umatku. Aku memandang kesekeliling. Tetapi aku tidak melihat orang yang menolong aku. Aku heran bahwa tidak ada orang yang menolong aku. Jadi aku memakai kuasa aku sendiri menyelamatkan umatku. Murkaku sendiri menolong aku. Ketika aku marah, aku menginjak umat. Aku menghukum mereka dalam amarah dan memercikkan darahnya ke atas tanah. Tuhan baik terhadap umatnya. Aku akan mengingat bahwa Tuhan baik. Dan aku ingat memuji Tuhan. Ia memberikan banyak hal yang baik kepada keluarga Israel. Ia sangat baik kepada kami. Ia menunjukkan belas kasihan kepada kami. Katanya, merekalah umatku. Merekalah anakku yang sesungguhnya. Jadi, mereka diselamatkannya. Umat mempunyai banyak kesulitan. Tetapi ia tidak menentang mereka. Ia mengasihi umat dan merasa kasihan terhadap mereka. Jadi, ia menyelamatkannya. Ia mengutus malaikatnya menyelamatkannya. Ia mengangkat mereka dan membawanya seperti yang dilakukannya dahulu. Mereka berbalik melawannya dan membuat roh kudusnya sangat sedih. Jadi, ia menjadi musuh mereka dan berperang melawan mereka. Kemudian, mereka mengingat yang terjadi dahulu. Mereka mengingat Musa dan yang bersama dia. Siapakah satu-satunya yang membawa mereka melalui laut? Dimanakah para gembala yang menuntun kawanannya? Dimanakah satu-satunya yang menaruh rohnya kepada Musa? Ia ada di samping Musa dan menuntunnya dengan tangannya yang hebat itu. Ia membelah air sehingga orang dapat berjalan melalui laut. Ia membuat namanya terkenal dengan melakukan hal-hal yang besar. Ia membawa orang melalui laut yang dalam. Seperti kuda berjalan melalui padang gurun. Mereka berjalan dan tidak jatuh. Roh Tuhan menuntun mereka seperti kawanan domba berjalan ke lembah. Demikianlah engkau menuntun umatmu dan membuat namamu hebat. Doa kepada Allah untuk menolong umatnya. Lihatlah ke bawah dari surga. Lihatlah yang terjadi sekarang. Lihatlah kami dari surga. Rumahmu yang besar dan kudus. Dimanakah kasihmu yang besar bagi kami? Dimanakah rasa kasihmu? Mengapa engkau menyembunyikan kasih sayangmu terhadap aku? Lihatlah. Engkau lah bapak kami yang sesungguhnya. Abraham tidak tahu tentang kami. Israel tidak mengenal kami. Tuhan, engkau bapak kami. Engkau lah satu-satunya yang selalu menyelamatkan kami. Tuhan, mengapa engkau mengusir kami dari hadapanmu? Mengapa engkau membuat hati kami keras untuk tidak mengikut engkau? Kembalilah kepada kami. Kami adalah hembamu. Datanglah kepada kami dan tolonglah kami. Suku kami adalah milikmu. Umatmu yang kudus tinggal di negerinya hanya sebentar. Kemudian musuh kami menginjak-injak rumahmu yang kudus. Ada orang yang tidak mengikut engkau. Mereka tidak memakai namamu. Dan kami seperti mereka untuk waktu yang sangat lama. Terima kasih telah menonton.